assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalam sejahtera bagi kita semua selamat datang kembali pada channel tutorial pendataan madrasa baik kali ini kami ingin berbagi informasi yaitu tentang tata tersip peserta dan larangan peserta ya jadi pengumuman ini bisa kalian download langsung di link deskripsi di bawah ini nah jadi untuk pengumuman pendaftaran ulang JPNS BKN formasi 2019 di sini ada eh ya namanya yaitu kebijakan umum untuk peserta yang mengikuti SKB Nah setelah kalian mendaftar ya jadi inilah persiapan-persiapan yang harus kalian siapkan ya Nah jadi eh jangan jangan terburu-buru ya Nah jadi persiapkan diri yaitu untuk peserta Nah untuk peserta di sini kebijakan umumnya bagi peserta ini yang pertama nah yang pertama di sini untuk kebijakan umum kalian kalian harus ya dianjurkan melakukan isolasi mandiri yaitu selama 14 hari atau kata lainnya kita wajib yaitu untuk diri ataupun menjaga kesehatan ya selama untuk melakukan tes SKB Nah yang kedua yaitu tidak diperkenankan mampir ke tempat lain selain di tempat tes jadi kalian langsung menuju tempatnya saja tidak diperkenankan untuk katakanlah ngopi dulu atau sebagainya ini tadi tidak diperkenankan ya kemudian tetap memperhatikan jarak minimal satu meter dengan orang lain ini ketentuan yang harus kalian akan pahami ya Nah kemudian menjaga kebersihan tangan itu wajib ya menjaga kebersihan tangan dan mencuci tangan pakai sabun dengan air dan menggunakan hand sanitizer nah kemudian yang kelima yaitu beserta dengan hasil pengukuran suhu yang ya kurang lebih disini adalah 37,3 derajat celcius ini diberikan tanda khusus dan mengikuti ujian di tempat terpisah dan di ruangan khusus terpisah dan diawasi dengan petugas yang wajib memakai masker dan pelindung wajah nah kemudian yang keenam disini apabila peserta dengan hasil pengukuran kurang lebih 37,3 derajat celcius jadi berdasarkan hasil pemeriksaan tim kesehatan ini tidak dapat mengikuti tes yang diberikan nah yaitu kesempatan mengikuti tes tes pada sesi cadangan yaitu jadwalnya di akhir seleksi berarti ketika suhu tubuh kita kurang lebih 37,3 derajat celcius ini berdasarkan hasil tim nanti disana di tempat kita SKB ini sudah disiapkan yaitu untuk pengukur suhu tubuh jadi jadwalnya ini di akhir sekali ya di akhir seleksi kemudian yang ketujuh yaitu peserta yang berhasil dari wilayah yang berbeda dengan lokasi tes yang diikuti ketentuan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh pemerintah berarti kita harus ketetapkan perjalanan yang ditetapkan oleh pemerintah katakanlah PSBB nya ya yang skala besar seandainya satu mobil ini ada 10 orang ya ini harus betul-betul disiapkan ya jangan sampai kita perjalanan juga harus mengikuti protokol dari pemerintah nah sekarang yaitu yang kewajiban bagi peserta SKB ya nah disini untuk kewajiban peserta SKB ini perlu ya perlu sekali jangan sampai kita gara-gara ini kita tidak mengikuti SKB ya nah kewajiban bagi peserta yaitu wajib hadir di dekorasi ya paling lambat ini 60 menit sebelum pelaksanaan tes dimulai nah jadi kita harus paling lambat 60 menit ini tapi jangan sampai lambat saja ya nah minimal di awal-awal kita ini sudah ada di lokasi kemudian wajib menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu nah jika diperlukan yaitu untuk penggunaan pelindungan wajah atau face head ini bersama masker saat sangat sangat direkomendasikan sebagai pelindung yaitu untuk tambahan kemudian yang ketiga membawa kartu tanda penduduk atau kartu tandan kartu ya jadi ini yang dibawa harus dua yang pertama membawa KTP ya yang kedua membawa kartu peserta ujian SKB yang menunjukkan kepada panitia nah nanti kartu SKB nya disini sama dengan kartu yang sama dengan kartu pas kita SKD ya nah kita ambil contoh disini nah kartunya akan seperti ini nanti ada lembar untuk panitia ada lembar untuk kita ujian ataupun kita melakukan SKB nah sama ya ini kartunya seperti SKD kemarin kemudian selanjutnya yaitu membawa pensil kayu ataupun pensil eh 2b ya nah jadi ini bukan jenis pensil yang untuk mekanik ya tapi ini pensil kayu yang untuk sekolah ya nah kemudian menggunakan kemeja atas berwarna putih polos tanpa corak dan celana panjang atau rok berwarna gelap ya biasanya hitam dan tidak diperkenankan memakai kaos celana berbahan jeans dan sendal nah ini ya nah jadi eh seperti sama ya sama dengan SKD kemudian bagi peserta yang berjelibab ini menggunakan jelibab yang berwarna gelap nah ya kemudian eh duduk pada eh tempat yang sudah ditentukan oleh panitia dan eh melakukan penitipan barang di tempat yang ditentukan dengan tetap menjaga jarak minimal satu meter ya nah jadi melakukan penitipan barang seandainya memakai emas gelang galung ya dan eh headset sebagainya ini harus dilepas dulu di penitipan barang kemudian mendengarkan pengarahan panitia sebelum pelaksanaan dimulai ini wajib ya Nah jadi kalian harus mendengar dulu bagaimana teknisnya di eh tempat kita berada untuk ujian SKB kemudian mengajakan soal tes yang tersedia sesuai dengan alokasi waktunya nah ini ya ini adalah kewajiban bagi peserta pengik yang mengikuti SKB nah kemudian disini ada larangan bagi peserta mengikut SKB ya yang pertama yang kalian harus patuhi yaitu tidak membawa buku catatan jam tangan perhiasan kalkulator peralatan elektronik laptop tablet plus disk telepon genggam atau handphone ya HP kemudian alat komunikasi lainnya dan kamera dalam bentuk apapun ini sangat tidak dibolehkan kemudian yang kedua yaitu membawa makanan dan minuman di dalam ruang tes tidak boleh kemudian yang ketiga yaitu membawa senjata api atau senjata tajam sejenisnya ini tidak boleh ya kemudian berbicara dengan sesama peserta tes ini juga sangat tidak dibolehkan kemudian menerima atau memberikan sesuatu dari atau kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama tes berlangsung kemudian tidak merokok dalam ruangan nah ini bagi suka merokok ya jangan suka apa namanya jangan merokok di luar eh di dalam ruangan ini sangat tidak boleh karena biasanya ini kita memakai AC juga ya kemudian keluar ruangan tes tes ini kecuali ya yang tidak dibolehkan adalah keluar ruangan tes kecuali diperbolehkan atau diizinkan oleh panitia seandainya kita ingin ke belakang ya keisi ya ini boleh ya nah nah kemudian disini ada sanksi bagi peserta nah sanksi bagi peserta diingatkan ya ini ya kalian jangan sampai apa namanya salah dalam untuk bagaimana tes SKB ini dilakukan yang pertama yaitu peserta yang terlambat pada saat dimulainya tes ini tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti tes dan dianggap gugur nah jadi otomatis disini ya kalian tidak dianggap atau dianggap gugur ya atau tidak dianggap dianggap mengikuti tes SKB oke kemudian peserta dalam hasil pengukuran kurang lebih 37,3 derajat celcius yang tidak dapat mengikuti tes dan diberikan kesempatan untuk mengikuti tes pada sesi cadangan nah sesi cadangannya ini pada di akhir sekali ya setelah semua tes SKB selesai baru di akhir ini adalah sesi cadangan namun tidak mengikuti tes pada sesi cadangan maka peserta dianggap gugur nah kalau kalian tidak apa namanya mengikuti tes sesi cadangan maka otomatis juga dianggap gugur kemudian peserta yang melanggar ketentuan dianggap gugur dan dikeluarkan dari ruangan tes namanya dicoret dari daftar hadir serta dinyatakan tidak lulus nah seandainya tadi kalian membawa HP ya kemudian ketahuan mencontek nah ini sudah dipastikan tidak lulus dan dianggap gugur nah kemudian untuk ketentuan ketentuan lainnya disini kita dapat melihat ya yaitu yang pertama untuk ketentuan lainnya disini peserta tidak hadir atau terlambat pada waktu tempat pelaksanaan seleksi yang telah ditentukan maka dianggap menggundurkan diri dan dinyatakan tidak lulus dalam proses seleksi calon pegawai negeri sipil ya formasi 2019 kemudian lokasi untuk kompetensi bidang SKB calon pegawai negeri sipil dan dibadan kepegawaian negara formasi 2019 ini ditentukan berdasarkan lokasi tes yang dipilih oleh peserta saat mendaftar ulang di SSCN nah kemudian yang ketiga peserta dan pengantar tidak diperkenalkan membawa atau memarkir kendaraan roda 2 ataupun roda 4 di lingkungan ujian nanti sudah disiapkan tempat parkirnya ya Nah untuk yang mengantar ini tidak diperkenalkan ya nah peserta dan pengantar tidak diperkenalkan membawa atau memarkir kendaraan roda 2 di tempat lingkungan ujian kemudian pengantar peserta dilarang masuk dan harus menunggu di dalam area seleksi untuk menghindari kerumunan sudah pasti ya tidak boleh masuk kemudian selanjutnya yaitu pengantar peserta ya ini berhenti di drop zone nah yang sudah ditentukan berarti disini udah udah ditentukan oleh panitia untuk tidak masuk ikut masuk di tempat drop zone nya ataupun zona yang sudah ditentukan kemudian informasi lebih lanjutnya mengenai CPNS tahun 2019 ini dapat dilihat melalui web BKN Go ID ataupun pada laman SSCN nah yang terakhir sekali kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta itu sendiri ya nah jadi seperti itulah kira-kira bunyi isi dari larangan serta kewajiban peserta ya nah jadi untuk lebih lanjutnya juga dalam proses pelaksanaan SKB ini sudah pasti tidak dipungut biaya kalau ada calok ya menunggu biaya itu jangan sampai ya kemudian kelulusan peserta adalah prestasi hasil kerja itu sendiri hasil kalian sendiri mengakui melakukan atau mengikuti SKB ya jangan ataupun kalau ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun baik dari pegawai badan kepegawaian negara atau pihak lain maka hal tersebut adalah tindak penipuan pada peserta keluarga maupun pihak lain ini dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun kemudian keputusan panitia seleksi calon pegawai negeri sipil formasi 2019 ini bersifat mutlak tidak bisa diganggu gugat nah kalau dinyatakan lulus dulu sekaligat tidak ya nah seperti itu oke sekian informasinya kurang lebihnya mohon maaf mudah-mudahan kita sudah mempersiapkan untuk mengikuti SKB tahun ini ya tahun formasi 2019 jadi sekian terima kasih kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh marahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh Totally